Meski jajanan ini awalnya berasal dari Tiongkok, cakwe juga menjadi jajanan ringan yang banyak dijual di Indonesia, salah satunya di wilayah Lampung. Hendra, salah satu penjual jajanan cakwe menjajakan dagangannya dengan berkeliling mencari lokasi keramaian seperti sekolah dan kampus, hingga tak jarang mangkal di depan kampus Uindra dan Intan Lampung. Hendra mengatakan bahan-bahan cakwe terbuat dari tepung, pengembang, dan bumbu dapur. Dalam satu adonan bisa menjadi 1,5 kilo bahan, di mana setiap hari Hendra bisa membuat adonan 7-8 kilogram untuk didagangkan. Adapun proses penggorengannya cukup mudah, dipotong panjang berukuran 3 jari lalu ditarik untuk dipotong kecil-kecil. Untuk selanjutnya, potongan disatukan menjadi tumpukan agar mengembang ketika digoreng. Proses penggorengan cakwe juga tidak memakan waktu lama, untuk rasa ada beberapa varian yang ditawarkan. Mulai dari pedas balado, pedas cabai, jagung bakar, asin gurih, dan saus pedas. Konsumen dari kalangan mahasiswa atau pelajar bisa membeli mulai dari 5 ribu rupiah hingga 10 ribu rupiah. Pakanan khas Cina ya, cuma kalau di Bandung udah kayak ciri khas aja sih kalau cakwe ini. Kalau bahan sih terigu, pengembang kue, garam, micin, itu aja sih. Itu sama bumbu dapur lah ya? Iya. Ya kita sih kalau untuk adonan ya, kalau ada yang beli ya kita potong gitu kan. Langsung kita goreng ya, lepas goreng ya kita kasih bumbu udah. Bumbunya ada balado, boncabe, jagung manis, asin, sama saor. Tualnya kan disini porsi, satu porsi 5 ribu. Cuman kalau dari 5 ribu bebas mau berapa juga. Pokoknya... Dari hasil penjualan cakwe, Hendra mengaku bisa mengantongi keuntungan 200 ribu hingga 300 ribu rupiah setiap harinya. Terima kasih telah menonton!